Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang benda-benda ataupun sesuatu yang kalau berada di dalam rumah Anda akan bisa membuat suasana di rumah itu menjadi panas dan tidak tentram Kalau tidak orangnya sering sakit-sakitan dan juga sering bertengkar Bisa juga penghuni rumah tersebut sering kena fitnah, suasananya panas dan tidak tentram Ada persoalan sedikit saja akan menimbulkan pertengkaran, cekcok dan akhirnya resegipun menjadi susah atau mampet Apa Anda sedang mengalami hal tersebut? Silahkan simak video ini hingga akhir Siapa tahu dengan menyimak video ini akan menjadi lantaran dari sang pencipta atas segala masalah yang sedang menimpa rumah tangga Anda Dan apabila saudaraku semua sudah menemukan benda-benda ini di dalam rumah Anda Maka saudaraku semua harus cepat-cepat membuang dan memusnahkannya dengan cara dibakar atau dilarung di sungai Nah benda apa saja itu? Yang pertama adalah kain mori yang diikatkan tiga seperti pocong Itu biasanya adalah orang yang sakit hati kepada Anda Ataupun orang yang menaruh dendam kepada Anda Jadi dia menaruh tumbal di pekarangan rumah Anda atau di dalam rumah Anda Biasanya kain mori yang di pocong itu tadi Kalau sampai ada di rumah Anda Maka tanda-tanda yang biasanya terjadi adalah Salah satu anggota keluarga rumah itu ada yang kakinya sakit Bahkan bisa lumpuh kalau dibiarkan terus Ini harus dicari penyebabnya Biasanya itu adalah tumbal yang dikirim seseorang yang dendam kepada Anda Atau bisa saja karena sakit hati Entah itu karena persoalan bisnis atau persaingan dalam hal yang lain Ini harus segera dimusnahkan Supaya rumah tangga Anda nanti akan kembali adem ayem dan tentram Tapi tetap dengan harus selalu berdoa Dan mendekatkan diri kepada Tuhan yang maha kuasa Supaya diberi keselamatan dan juga ketentraman Yang kedua adalah tumbal ataupun benda yang biasa digunakan untuk sihir Atau untuk menyantet itu biasanya adalah tulang Tulang ini biasanya diisi dengan mantra tertentu Tulang adalah makanan kesukaannya jin Jadi lewat perantara tulang inilah jin akan mengganggu keluarga Anda Tulang biasanya ditanam di pekarangan rumah Kalau sampai tumbal yang berupa tulang ini ditanam di pekarangan rumah Anda Biasanya akan sering terjadi penampakan di rumah Anda Contohnya kadang-kadang ketika kita tidur ada yang menarik-narik kaki kita Dan ketika kita terbangun dari tidur Biasanya kita akan melihat penampakan makhluk halus tersebut Penampakan-penampakan itu akan sering terjadi Kalau hal ini dibiarkan rumah tangga Anda akan jadi kacau Karena sering ketakutan Maka dari itu ketika Anda menemukan tulang yang dipendam di pekarangan rumah Anda Dan suasana rumah Anda seperti yang saya jelaskan tadi Segera diambil, segera dibakar, atau dilarung di sungai Dan jangan lupa tetap harus tetap berdoa Memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Selanjutnya tumbal atau media yang sering dipakai untuk mencelakai orang Menyantet, ataupun menyihir seseorang adalah berupa rambut Rambut itu diikat dan mengikatnya memakai benang Biasanya juga sering digunakan sebagai media Untuk orang-orang yang sakit hati Atau orang-orang yang dendam Atau untuk mengirim santet kepada Anda Dan gejalanya biasanya adalah Anda akan sering sakit kepala ataupun pusing Tapi itu semua bukan karena penyakit medis Tetapi karena ada barang atau kiriman daripada seseorang Yang berupa tumbal rambut yang diikat dengan benang Sakit kepala yang teramat sangat ini Biasanya akan menyerang ketika matahari mulai terbenam atau menjelang maghrib Dan apabila kejadian ini terjadi secara terus menerus Anda harus waspada dan hati-hati Di samping juga harus mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa Sesuai dengan kepercayaan Anda masing-masing Nah, apabila Anda melihat tumbal rambut yang diikat benang itu tadi Cepat-cepatlah untuk dibakar Atau dilarung di sungai atau di laut Agar netral kembali Nah, untuk benda selanjutnya yang biasa menjadi tumbal Atau media santet atau sihir Adalah pecahan beling atau paku Untuk pecahan beling dan paku Biasanya pelaku juga akan memberikan mantra-mantra Dan diisi dengan energi negatif Dan untuk media paku dan beling ini Biasanya itu akan menyerang ke tubuh Anda Atau siapapun yang dituju Entah itu istri Anda Atau keluarga Anda yang lain Tetapi sebenarnya untuk energi ini Yang menggunakan media pecahan beling dan paku ini Tidak begitu berat Seperti media-media Yang sudah saya jelaskan sebelumnya Jika Anda mengetahui hal ini Maka cepat-cepatlah untuk membuang Atau memusnahkan Dengan cara dibuang di sungai atau di laut Dan yang terakhir media yang biasa sering digunakan itu Adalah tanah kuburan tua Dan ini yang paling berbahaya Kalau sampai rumah Anda ditapuri tanah kuburan Dengan orang yang tidak bertanggung jawab Karena entah itu sakit hati Atau karena dendam Atau karena persoalan dan persaingan Intinya tujuan orang tersebut Adalah ingin mencelakai Anda dan keluarga Anda Tanah kuburan ini adalah media yang paling berbahaya Dan biasanya tanah kuburan yang dipakai ini berbeda-beda Ada yang menggunakan tujuh tanah kuburan Bahkan ada yang menggunakan empat puluh tanah kuburan Dan tanah kuburan yang dipakai itu Biasanya bukanlah kuburan biasa Akan tetapi Kuburan orang-orang yang meninggalnya itu tidak wajar Contohnya orang yang mati karena bunuh diri Mati karena tersambar petir Mati karena dibunuh dan lain-lain Karena biasanya tanah-tanah kuburan Dari orang yang matinya tidak lazim tersebut Energi negatifnya akan sangat kuat dan dasyat Jika Anda menemukan hal itu Maka itu harus segera dinetralisir Ciri-cirinya bagaimana Kalau rumah atau pekarangan Anda ditaburi Atau ditumbali dengan tanah kuburan Biasanya suasana di rumah Anda Akan menjadi panas Dan membuat para penghuninya Tidak akan betah berada di dalam Bawaannya ingin marah Emosi Persoalan kecil menjadi besar Sering terjadi pertengkaran Dan itu akan menimbulkan reseki Anda sekeluarga Menjadi seret dan tertutup Itu diakibatkan karena kuatnya energi negatif Kemudian ciri selanjutnya adalah Penghuni rumah sering sakit-sakitan Ada yang sakit kemudian sembuh Ganti anggota keluarga lain yang sakit Lalu begitu terus tidak ada habisnya Anda harus waspada Ini yang namanya media santet Melalui tanah kuburan Di samping suasana yang tidak nyaman itu tadi Di rumah Anda juga akan sering terjadi penampakan-penampakan Entah itu pocong, gendru, atau yang lain-lainnya Di samping itu juga akan tercium bau amis Bau yang tidak sedap, anjir, seperti bau darah Nah, itu adalah tanda-tanda Kalau rumah Anda sedang disalahi oleh orang lain Dan suasana rumah Anda pun sama seperti suasana kuburan Lima benda yang menjadi media untuk menyalahi orang lain tadi Kalau terus dibiarkan akan berdampak di rumah tangga Anda Selain suasana yang tidak nyaman Rezeki pastinya akan menjadi tersumbat dan juga majek Mau apa-apa tidak menemukan jalan keluar alias buntu Itu karena pikiran kita semrawut dan tidak bisa fokus Maka dari itu harus cepat-cepat dinetralisir Supaya energi negatif tersebut bisa hilang dan netral kembali Untuk media tanah kuburan Anda bisa melakukan ruatan dengan cara memanggil pemuka agama Untuk membersihkan rumah Anda dari energi negatif tersebut Dan juga sering-seringlah membacakan ayat suci Al-Quran Untuk menghindari energi negatif tersebut Demikian video ini saya buat Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!